Sebanyak 3 dari 4 pelaku spesialis pembobol minimarket dan toko sembako di kota Pontianak dibekuk aparat kepolisian Polresta Pontianak. Selain pelaku, sejumlah barang bukti yang belum sempat dijual, kawanan tersebut juga diamankan. Inilah kedua pelaku berinisial NP dan LH, spesialis pembobol minimarket dan toko sembako di kota Pontianak. Selain kedua pelaku, seorang wanita berinisial MT yang diduga sebagai penadah juga dibekuk jajaran unit reskrim Malporesta Pontianak. Penangkapan para pelaku sebagai tindak lanjut dari 10 laporan pencurian toko sembako dan minimarket yang marak terjadi beberapa bulan terakhir. Dari catatan petugas, satu di antara ketiga pelaku SA yang memang seorang residivis kambuhan saat ini masih dalam pengejaran petugas. Sementara kedua pelaku lain yang berhasil dibekuk terpaksa dilumpuhkan timah panas di kakinya akibat mencoba kabur saat akan ditangkap. Kapolresta Pontianak Kombes Polwawan Kristianto mengatakan, kawanan ini memang kerap melakukan aksinya di seputar kota Pontianak dengan membawa kabur sembako, alat kosmetik, ratusan selop rokok, deterjen, mainan anak, HP, televisi dan lain sebagainya. Para pelaku ini sudah melakukan di beberapa tempat, ini yang melapor ada 10 LP, 10 laporan, maka ini memang pelaku kejahatan 363 dengan sasaran minimarket. Selanjutnya kedua pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sementara penadah akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari kota Pontianak, Rosy Yulizar melaporkan.